Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah di video kali ini kita akan bahas apakah benar Poco X3 NFC performanya menurun Hmm selengkapnya simak terus Ya oke teman-teman disini saya sudah pegang si Poco X3 NFC Nah sebagian orang mengatakan bahwa Poco X3 NFC performanya menurun Apakah benar Nah kalau menurut saya sih itu mungkin ya itu mungkin karena keluarnya Poco X3 Pro Nah Poco X3 Pro kalau misalkan dilihat dari performa itu jawara di kelas 3 jutaan Gak ada lawan ya apalagi Poco X3 NFC masalah chipset ya jauh teman-teman seperti itu Nah jadi itu bukan alasan ya Nah sebetulnya Poco X3 NFC ini itu mungkin ya ini kendalanya itu hanya di smartphone atau di settingan Teman-teman saja seperti itu Selama saya pakai si HP ini ya Gak ada sih yang namanya penurunan performa Kecuali settingan yang kita dapat atau kita pakai gak nyaman seperti itu Settingan seperti apa sih? Seperti ini contohnya teman-teman Ya teman-teman bisa lihat ya di pinggir atau di kanan Di kiri atau di kanan ya Ini saya buat screen recordnya Oke Nah Jadi si Poco X3 NFC ini kan sudah support 120Hz Nah 120Hz ini biasanya mempengaruhi dari berbagai macam aktivitas contohnya pada saat kita gaming Seperti itu teman-teman Nah ya Biasanya nih yang mengakibatkan ada drop-drop seperti itu ya Atau misalkan ada apa namanya lag-lag seperti itu Itu juga bisa diakibatkan karena tampilan Ya tampilan rasio ya seperti atau refresh rate layarnya seperti itu Kalau teman-teman mau stabil ya bermain game Seperti itu ya untuk FPS biar tidak ada drop dan lain sebagainya Saya sarankan teman-teman lebih baik di 60Hz saja Seperti itu ya Menggunakan refresh rate layar di 60Hz Seperti itu Biar stabil Kalau misalkan menggunakan 120Hz Oke 120Hz Itu pasti akan lebih nyaman saat melakukan atau saat memainkan game Nah tetapi ingat Tetapi ketika si smartphone ini panas Ya Atau bisa dibilang kita sudah melakukan Apa namanya Bermain terlalu lama Ini pasti akan melakukan penurunan performa Seperti itu Salah satunya Di layar atau refresh rate Pasti itu akan diturunkan secara drastis ya Dari 120Hz Seperti itu Ke 60Hz Seperti itu Atau bahkan melewati 90Hz Atau bahkan ke 50Hz Nah itu dia Kelemahan dari si Apa namanya HP yang sudah panas Atau sudah over Seperti itu Makanya nih teman-teman Siasati banyak lah Bisa dengan menggunakan gamepad Ataupun menggunakan pendingin Dan lain sebagainya ya Seperti itu Agar si HPnya Stabil Tidak panas Karena itu Penyebab utama Adanya Frame drop Dan lain sebagainya Biasanya itu Karena itu teman-teman Ada Panas ya Panas yang berlebih Di smartphone Sehingga Performanya itu akan menurun Itu salah satunya Jadi kalau Pengen cari aman Panas sebetulnya ya Pindahin aja Di 60Hz Seperti itu Teman-teman Ya Di samping Baterainya hemat Di 60Hz Seperti itu Dan juga bisa Mengerasakan Atau bisa Lebih meminimalisir Kejadian tadi ya Drop Atau Apa namanya Ada lag Dan lain sebagainya Ada starter Seperti itu Pada saat kita Bermain game Nah Ngobrol-ngobrol Disini Soal hemat Baterai Ini hemat Baterai Di 60Hz Teman-teman ya Di refresh rate layar ini Ini sangat signifikan Perbedaannya Dengan 120Hz Oke Sekarang kita langsung saja Lihat ke bagian Apa Performa Baterai ya Kita lihat disini Baterai dan performa Kita lihat Nah Disini bisa teman-teman Lihat Aktif Aktif disini Selama 18 jam 55 menit Ini saya Menggunakan Refresh rate layar Di 60Hz Seperti itu Teman-teman Ini sudah 18 jam Ya udah Lumayan lah Dan disini juga Masih tersisa 47% Seperti itu Teman-teman ya Masih banyak Ini bisa Satu harian lebih Mungkin ini ya 24 jam Bisa sampai nih Seperti itu Dengan menggunakan Refresh layar di 60Hz Nah Kita coba lihat disini Layar ya Layar 7 jam 7 menit 46% Ya SOT layar ya Screen on time Ini tembus Di 7 jam Dan disini Sisanya masih Di 47%an Ini bisa lebih Dari 12 jam Untuk SOT ya Di 60Hz Oke Kita lihat lagi Ke bawah disini TikTok Youtube Telepon Chrome Bahkan disini Saya coba Genshin Impact 18 menit Berkurang 2,14% Nah Seperti halnya disini Teman-teman ya Beberapa Video saya Di Asus Zenfone Mac Pro M1 juga Kalau misalkan Kita melihat Dari patokan disini Biasanya ini Tidak akurat ya Ini bisa jauh lebih Atau bisa jauh lebih kurang Seperti itu Nah Jadi kesimpulan saya Teman-teman ya Kalau misalkan Kita menggunakan Refresh layar Di 60Hz Itu otomatis Baterai kita Akan irit Seperti itu Dan juga Untuk kestabilan kita Saat menggunakan Aplikasi Ataupun game Itu akan jauh lebih Stabil lah Meskipun Keadaan baterainya Panas Ingat loh Ketika si smartphone ini Panas ya Berbeda dengan 120Hz Itu akan lebih Stabil Dibanding Ketika kita Menggunakan Refresh layar Di 120Hz Karena itu tadi Ketika 120Hz Memang lancar ya Bisa di 90Hz Ataupun di 65Hz 67Hz 70Hz Tiba-tiba drop set Ke 50Hz Itu akan pasti ada Stutter pada saat Di gamenya Terutama di Genshin Impact Kita nanti akan cobalah Kita coba tes Genshin Impact Pool Kita bahas Terkait VS nya Di Poco X3 NFC Seperti itu Ya Oke Itu ya Jadi Perpunan tadi Dari Refreshed layar Kemudian juga Ke hemat baterai Ke baterai disini Menggunakan 60Hz Seperti itu Nah jadi Kalau misalkan disini Ada teman-teman ya Wah Poco XC NFC Boros Dan lain sebagainya Nah Ini buktinya saya Menggunakan 60Hz Itu bisa jauh Lebih hemat 18 jam 20 menit Nah Biasanya teman-teman ya Biasanya saya Screen on time Menggunakan 120Hz itu Di sekitaran 7-8 jam Itu sudah di 5% Bahkan 10%an Baterainya Jadi benar-benar Perbedaan yang Sangat Signifikan ya Terlihat banget Seperti itu Perbedaannya Ketika kita Menggunakan Refreshed layar Di 120Hz Dan di 60Hz Seperti itu Ada juga nih Ya teman-teman Yang komentar Bahwa di MIUI 12.0.6 MIUI 12.0.6 Gak stabil Buat gaming Kata siapa loh Teman-teman ya 12.0.6 Ini adalah Frameware Atau Update-an MIUI Terbaru Teman-teman Maksudnya Di Poco SNFC Seperti itu Nah Sayang sekali Sayang sekali Bagi teman-teman Di sini Yang menunda-nunda Untuk Update Frameware Selanjutnya Keterbaru Itu sebetulnya Pilihan yang salah Sebetulnya sih Kalau menurut saya Karena di samping MIUI terbaru Atau update-an MIUI ini Di dalamnya itu Ada Sistem keamanan Patch keamanan Yang terbaru Seperti itu Itu Lebih baik Kalau misalkan Smartphone-nya ini Dipegang sehari-hari Bahkan di dalamnya itu Ada akses ke Apa namanya Internet banking Kemudian lain sebagainya Top up Lewat NFC Dan lain sebagainya Seperti itu teman-teman Itu sangat penting sekali loh Hati-hati ya Kalau misalkan Sistem keamanan Di sini Tidak di update Atau Tidak di perbarui Itu sangat Bayar Bayar sekali Jadi Jadi nantinya Takutnya bisa Kehack Dan lain sebagainya Seperti itu Karena keamanannya Tidak terupdate Seperti itu Nah Di sini juga Saya lagi menunggu Teman-teman MIUI 12.0.6 Kemungkinan nanti Ada update terbaru Ini kan terbarunya Itu di bulan 2 Februari Sekarang sudah Bulan Mei Nah Kemungkinan 12.0.6 Ini masuk ke 12.0.8 Atau Titik 7 Atau bahkan Titik 9 Tapi Nanti itu Versi Androidnya Menjadi versi Android 11 Jadi update Ke Android 11 Nah Kenapa Saya bisa simpulkan Seperti ini Karena di Eropa Sana Untuk Poco X3 NFC Itu sudah Upgrade ke Android 11 Stabil Via Vota Teman-teman Via Ota Via Ota Langsung dari sini Kita klik Ini saya periksa-periksa Periksa-periksa Di sini Ini masih belum ada Untuk pembaruan Saya juga di sini Sudah coba Setting pembaruannya Di sini Untuk Terima pembaruan Lebih awal Tapi tetap Ini masih belum ada Nah Kecurigaan saya Di sini Ini biasanya Tiap 2 bulan Kalau tidak Kemarin Bulan April Itu harusnya Sudah ada update Terbaru Tapi ini di bulan Sekarang Mei Ini masih belum Ini sudah mau Ke pertengahan Sekarang sudah tanggal Berapa nih Tanggal 10 Ini masih belum Belum ada update Terbaru untuk MIUI 12.0.6 Seperti itu Kita tunggu saja Nanti ya Mudah-mudahan Betul sekali Dugaan saya Atau prediksi saya Bahwa nanti Poco X3 NFC juga Akan mendapatkan Upgrade terbaru Di Android 11 Oke itu ya teman-teman ya Jadi Saya buat kesimpulannya Saya buat kesimpulan Kalau Poco XT NFC ini Sebetulnya Tidak ada penurunan Sama sekali Untuk Fairforma Itu bisa karena Terjadi akibat Settingan kita saja Di smartphone nya Bagaimana kita Cara menggunakan Smartphone nya 732G Sama dengan Redmi Note 10 Pro Dia juga menggunakan 732an Untuk Snapdragon Chipsetnya Tapi kan oke Seperti itu Beda Kalau kita melihat Ke si Poco X3 Pro Beda lah Untuk tingkatannya juga Kastanya juga Beda untuk Snapdragon 860 Oke Itu saja teman-teman ya Terima kasih sudah menyimak Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton